emang anaknya asik ya kamu tuh ya ini cocok aja sih ya emang siapa? dan kamu udah bilang gitu siapa? ambun 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 konciknya tuh biar dia gak pulang oh no sudah ganteng orang jawa pula ini kalau udah manguin disuruh jadi mantu langsung padahal kak Ayu juga cantik gila yow tuh kanan Victor, ini kak Ayu kan tadi udah ngobrol nih sama kamu nih ya sedikit nah sekarang kak Ayu pengen main games boleh boleh ini jawab cepat kamu tinggal jawab aja namanya jamet jawab mepet jamet nanti kamu kasih alasannya dibelakang oke oke dibelakang rumah saya maksudnya yaaah oh oh ini issue yang aku mau kasih tau nih ya biasanya kan kalau orang baru nih maksudnya anak-anak baru kayak Victor gini kalau di dunia entertainment gitu kalau ketemu masih ada jaim terus malu apa tapi pada saat kemaren aku shooting bareng live sama Victor dia bisa bermain gitu dia bisa bermain apa maksudnya dia bisa dia ngerti gitu dia gak kaku dia gak dia gak baperan maksudnya dia langsung ngeblend gitu sama 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 gue gitu yang notabene gue tuh ganjen dan dia tuh bisa main gitu bukannya tipe yang saku yang diajak ngomong baru ngomong diem gitu jadi emang anaknya asik ya kamu tuh ya ini cocok aja sih emang 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 biar Victor gak pulang Victor siap ya liburan sendiri atau ramean ramean terkenal atau kaya kaya nikah muda atau nikah umur 35an nikah umur 35an yang lebih tua atau yang lebih muda lebih tua hahaha besok ketemu jodoh gue jadi kan gue jadi merah muka gue gak besok ketemu jodoh atau besok dapet duit 100 juta besok ketemu jodoh ajak pacar kresto mahal atau masakin dirumah masakin dirumah jadi chef terkenal dunia atau jadi artis terkenal dunia artis terkenal dunia bisa merubah masa lalu atau bisa mengintip masa depan bisa merubah masa lalu jujur menyakitkan atau bohong tapi menenangkan aduh parah jujur menyakitkan manja atau dimanjain 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 berarti aku manjain dia ya pacar penyanyi atau pemain film eee ini kaya maksa ya dan penyanyi aduh beda agama atau LDR aduh emm beda agama beda itu dia Victor sisa ya oke Victor sekarang waktunya kamu kasih alesannya ya tadi yang pertama liburan sendiri atau ramean kenapa kamu lebih memilih ramean aduh karena aku gak suka sendiri serius 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 aku gak suka kesepian jadi seenggaknya walaupun aku pergi sendiri gitu ya gak ada yang ngajak ngomong pun seenggaknya aku ngerasa ada orang-orang disekitarku gitu loh oh kalo kamu kesepian dinepon aku aja yes masuk pa ekol hahaha bener gak bener gak daripada ntar dia ngapa-ngapain ya kan gak bener butuh petua butuh temen ngobrol kak aku lagi disini kak sama aku yuk kak oke Victor aku tolong hahaha gak nolak gitu kan langsung oh jadi kamu tipe yang gak suka kesepian eh suka berarti kamu gak bisa jomblo dong seenggaknya ada temen aku gak apa-apa oh seenggaknya ada jadi gak harus pacar kekasih itu tapi ada temen gak apa-apa oke yang penting gak sendiri gitu ya oke ada salah siapa sekarang sahabat kamu yang sering banget Alden Alden hmm iya kayak ibaratnya kita berjuang bersama juga sih di Jakarta ini kan ini jatuhnya udah soul to the mat ya say alias soulmate gitu Pak Ustadz Ustadz soulmate hahaha oke terkenal atau kaya? tapi tadi kamu lebih memilih kaya kenapa? karena gak tau ya kak Ayu juga ngerasa atau enggak tapi terkenal mungkin less privacy sama apa yang kita lakuin tuh diliatin orang terus kan jadi mungkin kita gak bisa kaya orang-orang yang lain gitu gak bisa gila-gilaan gitu sebenernya kok gila sebenernya orangnya ya iya tapi kalo misalnya artis kan harus jagain ya pasti semua orang kan pasti tau kemana-kemana kira-gridnya ngapain aja jeninya kalo kaya? kalo kaya kan diem-diem gak terlalu diliatin orang terexpose gitu udah lah seneng sendiri iya betul sama orang-orang yang deket aja gitu kan bisa oke good sih bener tapi pro and con sih emang sih tapi emang bener sih kalo kalo gue lebih milih juga antar terkenal kalo di gue itu kan kaya akan terkenal nih waaah wuuu aku pengen sih kaya gitu sih maksud lu gimana ya? gue aja tiap hari di TV terkenal tuh ya ya bener bener setuju kata Victor tadi ada enak ada enggaknya gitu enaknya ya ada enaknya kita bisa lebih dipandang sama orang banyak gitu seenggaknya kalo misalnya kita kemana-mana kita jauh lebih dihargain gitu atau lagi ya terus ada enggak enaknya ya pasti ada aja omongan orang pasti ada aja orang kepo mau tau kita ngapain kita kemana aja ngurusin hidup kita juga ngurusin hidup kita juga gitu ya tergantung kita ngebawanya mau gimana bener bener nikah muda atau nikah umur 35? 35? karena menurut gue aku gak mau terlalu cepet membuat keputusan yang salah gitu loh nantinya gitu itu sih bener sekarang umur kamu berapa? 24 ya Allah masih jauh banget ini 25 tahun ini 25 tahun ini jauh ya say gimana nih dan gue kayu umur berapa sih? aku 30 jarak 5 tahun ya? gak masalah sih aku mah biar sabar dan sabar biar lagi jawab katanya bagus kalo jarak 5 tahun tuh panjang gitu jodoh, rejeki, semua bagus ke depan makasih lah gue ngomong bener serius apalagi Ayu Victor gitu kalo dis aduh gue udah gak kebayang deh udah aduh apik ya apik mas bener itu betul apik berarti kamu gak pengen nikah muda? gak karena apa? kamu pengen mempersiapkan dulu semua udah matel dulu aku sempet pernah mikir monika muda gitu tapi seiring berjalannya waktu kayak oh mungkin itu kayak cara pikirku dulu yang masih ke kanak-kanakan yang cuma mikirin cinta-cinta sementara gitu tapi sebenernya dunia itu kan hidup itu kan panjang gitu loh bener iya harus mikirin masa depannya nanti gimana iya gak? masa menempanin anak orang bener pake apaan ya Victor pake cinta ya kan gak bisa gak bisa disenyumin doang kenyang gak mungkin dong terus isi perut aduh gak bisa deh gak bisa bener Victor betul iya bagus nih contoh laki-laki yang bertanggung jawab udah bisa dipercaya kayaknya coy dari tadi poinnya udah cocok semua nih tinggal panggil ayah sama ibu gimana nih oke Victor yang lebih tua atau yang lebih muda? menurut aku lebih tua sih kenapa kamu? tapi tapi bukan berarti tua di umur aja sih tapi cara pikir gitu olah pikirnya dewasa betul kadang orang yang tua cara pikirnya kayak anak kecil bayangnya oh iya juga sih bener juga sih tapi kenapa kamu lebih milih yang lebih tua? kan tadi kamu bilang gak semua yang lebih tua olah pikirnya iya mungkin umurnya juga gak gitu masalah sih buat aku sih jadi kamu gak masalah ya yang penting cara pikirnya dewasa terus nyambung sama kamu gitu cocok gitu ya kan kita udah nyambung iiii 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 lebih tua tuh lebih mengayomi kalo gue sih tipe gue ya pengennya yang lebih muda ya jadi bisa gue manja iiii ketawa dia aduh gila besok ketemu jodoh atau besok dapet 300 juta? tadi jawabannya apa? ketemu jodoh soalnya duit bisa dicari sih tapi jodoh kan lama kan ketemunya itu luar biasa iiii iiii kayak gue sih selama ini gue nyari duit tapi kayaknya mungkin udah cukup kayak gue nyari duit karena jodoh gue udah di depan mata iiii 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 gue kaget semua dengerin iiii 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 kayak gue udah cari duit bener sih kalo duit tuh kayak bisa dicari sebenernya kayak jodoh kayak kayak udah waktunya gue nyari jodoh gitu jodoh gue tinggal kayak nepok doang tapi jawaban Victor nih keren banget loh maksudnya di usia dia yang 25 tahun dia bisa berpikiran yang bener-bener kayak oh yaudah uang bisa gue cari gitu tapi kalo jodoh kalo yang namanya udah cocok bener gak? udah apalagi udah cinta udah sayang itu kan gak gampang nemuin seseorang yang seperti itu bener gak? bener-bener hah gak usah jauh-jauh Thor hahaha maksudnya nyari jodoh gak usah jauh-jauh gitu ajak pacar ke Resto Mahal masakin dirumah kenapa milih masakin dirumah? ya sampe chef sampe chef kan i can make anything jadi kalo misalnya nanti nih iya kamu ada jodoh apa ya? contoh-contoh contoh misalnya sama gue iya lu pengen banget gue sebut kan lu pengen banget gue sebut contoh misalnya nih kamu bakal masakin istri kamu terus atau? gak terus lah gak terus kalau terus capek dong tapi aku kadang suka makan di luar juga karena street food yang ya let's say gak gitu bersih kayak di tempat-tempat makan gitu kadang lebih enak menurut aku bener bagus bener-bener capek juga ya kalo suruh masak mulu ya Victor kita kaji kalo lu tiap hari jatohnya kayak bayar dia koki ya say jadi chef jadi artis terkenal dunia tadi kamu mikir kenapa? daripada jadi chef kenapa? karena aku pernah kerja dari jadi chef dan bener-bener capek banget setiap hari bisa 12 jam kerja di dapur terus dan menurutku artis kayak lebih worth it sih kayaknya waktunya juga lebih fleksibel gitu kali ya betul-betul terus dapet relasi bisa ngobrol sama semua orang banyak orang gitu kan bener-bener ya menurut aku lebih enak artis kamu berarti tuh selama kerja jadi chef itu bener tuh berapa jam tadi? 12 jam 12 jam bener di dapur berdiri terus break 1 jam serius Victor serius break 1 jam itu pun makan doang kan? ya duduk lah boleh duduk lah iya maksudnya duduk terus makan siang atau makan soalan jadi ibaratnya ibarat kata kerja rody itu beneran ya di dapur bener ya saya ada namanya kerja rody dan itu bener terjadi ya iya bener terjadi bener terjadi bener terjadi nah terus bisa merubah masa lalu atau ngintip masa depan tadi kamu menjawab masa lalu ya iya bisa merubah masa lalu kenapa Victor? emang ada masa lalu yang pengen kamu merubah apa? sebenernya aku salah sih yang menjawab ini sih aku pengennya ngintip masa depan soalnya masa lalu aku belajar banyak dari masa lalu yang bisa bikin aku jadi sekarang ini oke masa lalu terpahit kamu tuh emang apa sih? ada banyak kan kicu pasti pada pengen tau ini fansnya Victor banyak loh sama Alden aduh gak ada yang terburuk soalnya banyak yang buruk dan mirip mungkin aku pernah denger kan kayak quotes yang bilang Tuhan bakal ngasih aku masalah yang sama sampai aku belajar dari masalah itu gitu loh oke dan mungkin dan menurut kamu masalah yang paling terberat masalah lu itu apa? dari dulu sampai beberapa akhir ini sih terakhir-terakhir ya yang paling terakhir itu orang tuanya sana oh orang tua pacar mantan pacar orang tua mantar oke itu yang selalu jadi masalah itu orang tua orang tua mantan pacar itu kamu berarti terakhir pacaran kamu tipe yang pacaran lama? lama atau terakhir pacaran berapa lama? 4 tahun setia ya say 4 tahun? bener itu pada saat kamu sudah menjadi chef juga? iya aku kerja juga sama dia disana oh jadi kerja bareng sempat sempat juga sempat juga terus habis itu kandas itu 4 tahun apa itu yang bikin kamu jadi kurus? itu salah satunya juga aku sempat sama dia kan aku sempat lama kan terus aku menggedut lagi terus aku setelah putus kurus lagi kurus lagi karena stress dia orang Indonesia atau orang tua? orang Indonesia terus masih masih berhubungan baik? hmm aku selalu mencoba sih buat berhubungan baik sama semua yang aku pernah deket tapi mungkin mereka nya gak bisa oh mereka gak bisa setelah ngeliat kamu terkenal lagi sekarang di TV apa? ada gak? dia ngehubungin kamu lagi atau ngucapin kayak congrats ya ada yang beberapa ada ada dari beberapa dari mereka ada yang mengucapin congrats ada yang tapi gak gue bales oh gak kamu bales sorry sorry karena gue ngelarang emang hahaha hahaha gue siapa iya iya karena gue siapa yang jelas gue udah ngelarang Victor oh my god bales-balesin itu sih gitu sorry to say nih buat gue semua yang udah melepas Victor ya sekarang Victor sama gue hahaha sekarang bener gak? sekarang Victor sama gue bener 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 gak tau apa siapa gak tau apa siapa sekarang gak betul sama gue jadi sorry lu gak bisa gambut sorry please permainan kata-katanya semua hahaha aduh jujur menyakitkan atau tapi itu dijadiin pengalaman ya gak apa-apa ya semua itu aku belajar kalau gak ada mereka kamu gak akan kuat seperti sekarang betul 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 bener gak? jujur menyakitkan kenapa lebih memilih jujur menyakitkan? karena boong juga nanti akhirnya menyakitkan kan betul jadi lebih baik jujur dari awal ya betul jadi kayaknya jujurnya? atau dari tadi boong doang? menurut kamu aku jujur apa boong? hahaha susah weh dia main nanya aku weh udah tau gue gue orangnya berpapur gimana sih gue jadinya bingung gue gimana-gimana lu lu hahaha iya tau mas biye biye manja atau dimanjain? dimanjain dimanjain kenapa Victor? karena mungkin kamu tuh anak keberapa sih? dari berapa bersaudara? anak kedua dari tiga bersaudara jadi anak tengah anak tengah ya emang tiponya manja apa enggak? dari dulu ya mungkin karena aku suka apa ya merantau terus apa-apa sendiri kebanyakan jadi aku tuh gak suka rasa sendiri terus aku gak suka kayak kayak gak disayang gitu mungkin jadi mungkin karena terlalu sering kayak gitu jadi aku gak suka gitu oh jadi karena dia dulunya mungkin Victor ini sering berdikari sendiri kalo bahasa inggrisnya berdikari sendiri ya berdikari itu bahasa inggris iya iya menurut aku itu jadi dia gak pengen setelah kehidupan kedepannya pengennya tuh dimanja disayang ya dapet kasih sayangnya bener-bener kalo dapet pasangan maunya kayak gitu ya lu gak tau ini komentarnya gak kaget gimana sih ya gak masalah dong ya iya dong wajar dong semua orang suka sama Victor ngefans sama Victor karena memang dari looknya cakep anaknya juga menyenangkan asik gak kaku punya prestasi prestasi, baik, super orangnya, iya, wajar lah, gua aja mau komentar, iya ga? heboh pacar penyanyi, kenapa kamu lebih pacar penyanyi? karena aku suka orang yang suaranya bagus sih kenapa gua tutup buka? aku suka orang yang suaranya bagus, bukan yang actingnya bagus jadi ngerti ga sih? ga mau yang pinter acting gitu loh iya iya jawabannya dari tadi gua demen nih gimana nih? gimana dong nih? apa tiap hari aja ngonten sama gila? jadinya daily vlog ya? iya daily vlog gimana sih? bagus loh jawaban kamu Victor, kamu nyari yang suaranya bagus iya tapi emang karena kayak gitu, kamu ga suka orang yang acting-acting kamu ga suka orang yang peres-peres ibarat kasar gitu ya, kamu ngerti peres ga? gak tau peres tuh basa-basi bohong ohhh cuma bohongan doang gitu di depannya kayak di depan tuh kayak, sek aja gitu Victor, ganteng apa kabar? gitu di belakang orangnya berarti bisa peres ya? loh engga kan rata-rata orang yang peres seperti itu kan aku kan ngasih tau ke kamu, kamu kan ga tau, aku menjelaskan iya kak, tiba-tiba yang aku belakang dia posisi gini gitu jauh ga suka itu yang disebut peres, bentar oke, ini pertanyaan terakhir tadi kenapa lebih memilih beda agama daripada harus LDR? karena LDR itu ga bisa ga bisa mungkin beda agama, apa ya masih bisa lah beda agama udah pernah sih udah pernah ga masalah, tapi kalo sekali LDR aduh apa yang buat kamu ga bisa kalo LDR? kan kan aku ga bisa sendiri dan setengahnya sibuk ga apa-apa sibuk kita sama-sama sibuk ga apa-apa kok kita kok kita sama-sama kok kita sama-sama 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 ga apa-apa ga apa-apa terus ga apa-apa ga apa-apa aku seneng ga apa-apa wah siapa yang berani ganggu siapa yang berani ganggu Victor depan nama gua ya ya maksudnya aku sama pasangan ya sama-sama sibuk ga apa-apa karena dia nanti ketemu betul yang penting ga jauh gitu betul kamu tuh kalo punya pasangan termasuk tipe cowok yang pengennya komunikasi terus bener-bener yang overprotective sama pasangan atau tipe yang cuek tapi percaya menurut aku itu yang komunikasinya terlalu sering itu mungkin karena nganggur juga ya ya kan karena kurang kerjaan juga mungkin bener juga sih iya bener tapi kalo udah ada aktivitas atau kegiatan mungkin kayak oh dia lagi ini paling kerja gitu terus ya ketemu pas di rumah ngobrol gimana hari ini kayak gimana gitu-gitu terus dengerin udah masalah apa paling kayak gitu aja sih dewasa ini anak dewasa udah lulus lulus ujiannya gimana sih ceritanya ini oh ini jadi bukan pertanyaan tapi seleksi ini 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 seleksi ini seleksi oke itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol seru sama Victor dan Victor sudah bisa menjawab cepat terimakasih banyak Victor itu jawaban jujur tamu thank you itu jujur gak tadi? jujur semua bener jujur semua aduh gue gak kuat tetap matanya ini gak kuat lama-lama aku yang gak kuat gak sih waktu itu Victor makasih banyak ya thank you kamu udah mau ngobrol bareng sama aku cerita-cerita pokoknya kiss you jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bye 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 く guard